Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai membuat strobopolis sederhana ini karena adanya permintaan transistor yang saya gunakan BC547 ini transistornya buah-buah kapasitor dan empat buah resistor dan netnya saya pasang secara paralel jadi resistornya 2 buah 10 kilo ohm dan 2 buah 560 Oh Oke kita tes dahulu hasilnya ini positif dan ini negatif ini saya menggunakan tegangan 3 volt keempatikan hanya dengan menggunakan tegangan 3 volt sudah cukup terang karenanya rangkaian ini dapat digunakan tegangan secara fleksibel jadi dapat kalian pasang di kendaraan bonmotor 12 volt Oke kita coba matikan perangannya rangkaiannya tidak ada yang aneh saya gambar saja rangkaiannya sebetulnya rangkaian ini merupakan rangkaian dasar apa yang disebut dengan flip-flop saya gambar dahulu transistornya tipenya NPN kedua emitter ke ground kemudian net dan resistor pembatas arus red tegangannya ini sudah saya coba bisa digunakan pada tegangan 3 volt sampai 12 volt pembatas arus red tegang saya gunakan 560 ohm kemudian resistor pengatur speed kedip ini disini ini keduanya saya gunakan 10 kilo ohm lalu kapasitor pengatur speed juga disini positif negatif dan disini positif negatif lalu masing-masing ke basis ingat R560 ohm ini saya tulis R1 saja merupakan sebagai pembatas arus led dan R10 kilo ohm dan kapasitor sebagai pengatur speed kedip untuk rangkaian ini kapasitor yang saya gunakan 122 mikro farad dan net ini saya pasang paralel jadi tersalah kalian berapa yang akan kalian paralel tinggal kalian rubah saja besaran resistor 560 ohm Oke sederhana bukan bila kalian ingin mengetahui urutan penyuleran agar tidak perlu PCB simak video ini sampai selesai sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang menambang lonceng oke agar sedikit rapih saya menggunakan pegangan dari triplex yang saya beri lubang dengan solder lalu kalian paralel saja jumlah lednya Oke saya gabung saja anode led yang merupakan tegangan positif agar ada pegangan semua dan coba dahulu sebelum kalian lanjutkan apakah lednya nyala lalu kapasitor positif kalian gabung dengan resistor 560 ohm kemudian kapasitor negatif kalian gabung dengan dengan resistor 10 kilo ohm lalu kalian solder semuanya lalu kapasitor negatif kalian solder ke basis transistor kemudian kedua emitter kalian gabung seperti ini ini juga merupakan titik negatif kemudian kaki kolektor kalian silang ke masing-masing gabungan katoda led kolektor yang satu ke gabungan katoda led merah dan kolektor yang satunya lagi ke gabungan katoda biru kemudian masing-masing kapasitor positif kalian gabung ke masing-masing gabungan dan katoda led terakhir agar ada pegangan semua ujung resistor kalian gabung ke anoda led yang juga merupakan titik positif selesai mudah bukan jangan lupa sebelum kalian coba kalian recep kembali agar tidak salah oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya selamat menikmati